selamat malam Bapak Ibu yang terkasih salam sejahtera untuk kita semua terima kasih puji dan syukur kepada Tuhan Yesus mengalami kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah rumah tangga bersama pelayan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adri Samsudin mari kita persiapkan hati masuk dalam kekudusan Allah dengan bersaat teduh cemaat dipersilahkan untuk berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita kita menyanyi dari Gita Bakti 16 ayat yang pertama Kau yang layak kau yang layak kau yang layak kau yang layak Tuhan kaya kau terima puji-pujian berbadan ku sepedu segeru segeru kesatu segeru kesatu telah kau cipetan segeru dengar masukku semuanya muda berbadan ku segeru dan berbadan ku segeru kau yang layak Tuhan mari kita satu dalam doa Bapak yang Maha Kuasa kembali kami datang ke hadiratmu Tuhan menaikan ucapan syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih karunia yang telah Bapak berikan di dalam kehidupan kami Bapak kami akan memulai ibadah pada malam hari ini berkat kami Tuhan kuduskanlah hati, pikiran, dan rumah yang kami pakai untuk beribadah berkati juga Pak Adri yang akan membawakan firman pada malam hari ini Tuhan biarkan apa yang ditaburkan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari berkatilah kami ya Tuhan mulai dari awal peribadah ini sampai pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin kita akan masuk dalam Masmur Pujian yang diambil dari Masmur 32 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima dari Daud nyanyian pengajaran berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengelus sepanjang hari sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku semahat dipersilakan duduk kita akan kembali menyanyi dari kita Bakti 19 ayat yang pertama dan yang ketiga Ya Tuhan siapakah yang boleh diam di dalam kemampu dia yang berangku tidak bercelang dan meladukannya adik Tuhan siapakah yang akan menyebarkan siap tentang sesamanya Tuhan siapakah yang tidak bercelang dan meladukannya adik Tuhan siapakah yang tidak bercelang Tuhan siapakah yang tidak bercelang ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-16 kita terbuka kita mempimpinan roh kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita berdoa Bapak kami di sorga kembali syukur lima banyak terima kasih Tuhan terpujilah namamu kau memberkati kami dengan firman mu yang sudah terbuka di hadapan kami kami bersama anak-anak keluarga sisi durma kami yang memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini sungguh berbahagia kehidupan kami sebab kami datang memuji dan memuliakan namamu dan mendengarkan sabdamu dengan tuntunan dan pimpinan roh kudus curahkan berikan bagi kami sehingga kami dimampukan tidak saja mendengar tapi melakukan kehendakmu bersabda layak Allah dalam kasihmu Kristus Tuhan kami berdoa Amin cepat dijemput berdiri saya mau ajak kita membacakan gelir ganti saya membacakan yang genap-genap jemaat yang ganjil-ganjil ya dari Ibrani pasal 12 ayat 12 hingga 16 perikup ini berjudul nasihat supaya bertekun dalam iman ayat 12 sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang serakas seperti esau yang menjual hak keselungannya untuk sepiring makanan sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan Yesus berkata bukan setiap orang yang memanggil namaku Tuhan Tuhan yang masuk surga tapi dia melakukan kendak Bapaku terpunyalah Kristus Haleluya 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 Nama Tuhan terpujilah Haleluya Haleluya Nama Tuhan terpujilah Bapak Ibu silahkan duduk kembali Anak-anakku Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan yang di rumah Mungkin ada yang di taman atau di kebun Salam sehat untuk kita semua Salam Damai di hati Tuhan memberkati kita Baik Perikop ini berjudul Jangan Sampai Gagal Perikop kotbahnya ini Jangan Sampai Gagal Lalu Dia punya Perikop Besarnya Pasal 12 Nasihat supaya bertekun dalam iman Baik Bapak Ibu Bapak Ibu Anak-anakku yang dikasih dan diberkati Tuhan Sungguh tidak Gampang Tidak Semudah Membalikkan Telapak tangan Untuk Orang yang mempunyai Iman yang Tangguh Yesus berkata Yesus berkata Jika imanmu sebesar biji sesawi Dapat memindahkan gunung Gunung apa sih Yesus tidak pernah memindahkan gunung Itu mengingatkan kita bahwa Gunung-gunung persoalan Gunung-gunung pergumulan Gunung-gunung masalah Juga mungkin gunung-gunung sakit Penyakit Yang ada dalam kehidupan kita Bila kita menghadirkan Tuhan dan percaya Dengan sungguh-sungguh Maka gunung-gunung persoalan itu Akan jauh Akan beranjak Atau akan beranjak Dari kehidupan kita Kalau Bapak Ibu berbicara tentang iman Saya juga banyak pengalaman tentang iman itu Banyak bagaimana Tuhan menganyam dan membentuk kita Supaya kita itu kuat Dan bertumbuh dan berakar dalam Tuhan Tolong lihat ayat 12 Sebab itu kuatkanlah tangan yang lembut Lemah dan lutut yang goyah Apa maknanya ini Tangan yang lemah lutut yang goyah Tangan dan kaki ini adalah untuk kita Berkarya Tapi dalam pembacaan masmur tadi Ya Tolong perhatikan masmur pujian-pujian tadi Ya Dari Berbalasan Sung-sungku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas Kalau sung-sung itu kering Bapak Ibu Ini tidak ada Ada kekuatan Atau berjalan pun tidak bisa Tapi Tapi kata tangan yang lemah lutut yang kaku atau lemah ini Mengingatkan kita Sebenarnya Hidup beriman kita itu yang sudah kering Kering Tidak gampang Bapak Ibu Tolong lihat ayat 12 ini Sekali lagi saya baca Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah Dapatkah Kalau iman sebesar Biji sesawi tadi Dapat memindahkan gunung Dapatkah Tangan yang lemah lutut yang goyah tadi itu berfungsi lagi Dapat Ini mengingatkan kalau iman kita itu bagaikan lutut ini ya Iman kita itu bagaikan tangan yang lemah dan lutut yang goyah Ini iman-iman yang dikatakan iman sebesar biji mangga Iman sebesar biji durian tidak bulan Hidup beriman kepada Tuhan tapi suam-suam kuku tidak benar Jadi bagaimana iman kita itu bagaikan lutut yang digambarkan dengan tangan yang lemah Lutut yang goyang Ya bangkit bangun Dan Tuhan akan menguatkan kehidupan kita ya Saya ambil lagi ayat 13 tolong Dan luruskanlah jalan bagi kakimu Sehingga yang pincang jangan terpelecok Tetapi menjadi sembuh Firmu Firmu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Banyak orang Bermaca Alkitab Belum tentu semua orang percaya pada isi Alkitab Firmu berita Firmu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Bermaca Alkitab Nah bagaimana dengan jalan yang dikatakan disini Oh sudah bagus 10% itu berarti 7 tahun Kalau ke gereja hanya satu Hari Minggu hanya satu jam Itu sudah bagus Kalau setiap hari Kalau setiap hari kita bersekutu setengah jam saja dengan Tuhan Setiap hari Setiap hari Setengah jamnya sudah bagus Nah kalau dalam usia 70 tahun itu Bisanya kita belum pernah membaca Alkitab ini habis Bapak ibu sudah ketinggalan amat sangat Kalau kita hanya memberikan eksat pendidikan bagi anak-anak Tetapi untuk pertumbuhan imannya tidak bagus Ini bagaikan api di dalam sekam Bagaikan api di dalam sekam Hancur Iman Iman Percaya dengan sungguh-sungguh Bapak ibu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi Untuk percaya dengan sungguh-sungguh Itu tidak gampang Punya proses Punya proses yang amat sangat Bahwa Bapak Putra dan Roh Kudus Itu menjadi satu Satu menjadi tiga Tidak gampang Jadi saya ingatkan lagi ya Luruskanlah jalan bagi kakimu Sehingga yang pincang jangan terpelecok Tetapi menjadi sembuh Ini artinya peneritan dan pergumulan kehidupan kita Kaki tadi dikatakan disuruh luruskan Sementara kalau kaki yang Yang dikatakan Edo Bas tadi Goyah Mutut yang goyah Kaki harus diluruskan Nah ini semuanya kehidupan yang dihadapan Tuhan itu tidak benar Tapi itu akan menjadi benar Bila orang memperbaiki Saya banyak dalam pengembalaan Bapak Ibu Di jemaat dimana saja Juga pada keluarga saya Untuk memperbaiki kehidupanmu Saya katakan Perbaiki dulu hubunganmu dengan Tuhan Agar kehidupanmu baik Keluargamu baik Hubunganmu dengan Tuhan Tolong diperbaiki ada yang tidak baik Agar kehidupan itu menjadi baik Ini secara pribadi pun Termasuk saya Untuk memperbaiki kehidupan saya Saya harus memperbaiki kehidupan saya dengan Tuhan Oh banyak Tuhan sudah bentuk Tuhan sudah pukul saya Tuhan Ya menghajar saya Banyak 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 Nah Bapak Ibu tolong saya ambil lagi Ini penting nih ayat 14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan Seorang pun tidak akan melihat Tuhan Paulus katakan begini Demi kemuran Allah Aku berdasarkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persampahan yang hidup dan kudus Dan berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Tubuh ini dipersembahkan Bahkan tubuh ini mempunyai Rasa kedagingan yang amat sangat Misalnya Suami disakiti Isteri Isteri disakiti suami Atau anak disakiti Papa mama Atau kita sebagai orang tua disakiti anak Atau sesama kita Menyakiti Yesus katakan Jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapakku di surga Tidak akan mengampunimu Tetapi jikalau kamu mengampuni orang Bapakku di surga Akan mengampunimu Berusahalah hidup damai dengan semua orang Bahkan kotbah Yesus di bukit Kotbah Yesus di bukit Pasal 5 ayat 23 dan 24 Jika engkau mempersembahkan Persembahmu di atas mesbah Engkau teringat segala sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap saudaramu Pergilah berdamai dahulu Setelah itu kau kembali mempersembahkan persembahanmu Itu artinya dalam hidup beriman kepada Tuhan ya Kalau ada dendam dan sakit hati Kita datang ke gereja Atau kita mendengarkan firman Tuhan Tidak ada gunanya Tidak gampang Bapak Ibu hidup berdamai Damai ini Damai yang benar-benar damai Seperti sus dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Udah damai-damai benar Aku telah menghapus dosamu seperti kabut diterbangkan angin Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup Kembalilah kepada aku Sebab aku telah menembus engkau Sekalipun dosamu merah seperti kemisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kusomba Akan menjadi putih seperti bulu domba Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak minasa Melainkan berolah hidup yang kekal Nah ini digambarkan bagaimana orang-orang yang tidak punya kesempatan seperti Esau Sekalipun dia menangis mencucurkan darah sekalipun Tidak ada kesempatan untuk bertobat Tidak dapat lagi berkat itu Yesus berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat Sudah dekat Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan Nah banyak orang yang tidak peduli Oh nanti saja Oh nanti saja Oh Tuhan mengampuni Tuhan mengampuni Apa yang ditabur orang itu dituainya Tuhan memang mengampuni kesalahanmu Saya campan Katakanlah dia orang Kristen misalnya Dia Diampuni segala dosanya Tuhan mengampuni dia Tapi kalau dia tidak mengampuni kesalahan orang Mati sia-sia Eh pengampunan itu sangat luar biasa Bapak Ibu Dalam dan dalam maknanya Perjalanan kehidupan ini pengampunan Sepanjang sejarah kehidupan kita harus ada pengampunan Kalau tidak ada pengampunan Tidak benar dihadapan Tuhan Nah oleh sahabat Ibu itu Jangan sampai ada orang-orang yang menyaudi Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Kepada Tuhan Bapak Ibu Di rumah saja Kalau kita beribadah Ada anak yang tidak beribadah Kita sebagai orang tua gagal Mungkin kita beribadah Anak-anak lagi Main HP Terkecuali dia kerja Atau diajak beribadah Malas Kita gagal sebagai orang tua Bahkan kita sebagai orang tua Gagal kalau memang hari Minggu sudah berjalan seperti biasa Beribadah Anak-anak juga kita bangunkan Tidur Padahal dia sudah dewasa baru dia ke gereja Kalau tidak dipanggil ke gereja Disuruh ke gereja Mereka tidak ke gereja Itu kita gagal Gagal sebagai orang tua Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling Menasasti Menjelang hari Tuhan yang mendekat Jadi Bapak Ibu Kalau iman kita itu lemah Atau iman kita itu goyah Atau dalam beriman kepada Tuhan ini Tidak ada mengampuni Damai itu tidak kita kejar Kita cari dan kita dapatkan Sia-sia Jadilah marilah Bapak Ibu Kita saling melengkapi Saling mengasihi Saling mengampuni Agar baktera rumah tangga kita ini Berjalan ombak tetap ada Tapi hadirlah Yesus Di dalam baktera rumah tangga kita Keluarga kita Sehingga damai itu benar-benar membawa sukacita Tersendiri Apalah artinya kita memiliki banyak hal Tapi tidak ada damai Tidak memiliki Kristus Apalah artinya orang memiliki dunia ini Tapi ia kehilangan nyawanya Bayangkan ia kehilangan nyawanya Saya bacakan ayat yang ke-16 Saya ulangi ya Janganlah ada orang yang menjadi cabul Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti esau Yang menjual hak keselungannya untuk sepiring makanan Apalagi yang menjual Yesus Kristus Karena perempuan, karena pria, karena jabatan Atau karena ancaman-ancaman yang berat Apalah artinya itu Saya katakan kepada anak saya maaf Bukan saya menantang maut Jangan kalian Sesali satu ketika saya ditembak Waktu itu masih jaman-jaman pendeta bisa ditembak Kalau saya ditembak di mimbar Itu adalah panggilan saya Saya katakan sama anak saya Jangan kalian tangisi Istilahnya jangan kalian sesalkan Saya katakan kepada istri anak-anak saya Memang panggilan pendeta-pendeta berbahagialah Kamu karena aku Kamu dicela Kamu dinaaniaya Kepadamu divinakan segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah upamu Besar di surga Sebab demikian juga nabi-nabi sebelum kamu Dianiaya Jadi jemaat marilah dalam perjalanan kehidupan ini Apalagi orang mencabuli dirinya dengan Hal-hal yang tidak baik Hal-hal yang kotor Mencabuli iman dan kepercayaan dengan kepercayaan-kepercayaan lain misalnya Untuk apa itu semua Jadi jangan ada padamu ala lain dihadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Misalnya seperti itu Itu hubungan Pertikal itu Bapak Ibu Hukum Taurat yang pertama Sebagai keempat Lima sampai ke enam itu Jangan membunuh Jangan bercina itu Tapi kaca cabul disini mengingatkan bahwa Orang mencabuli iman dan kepercayaan-nya juga kepada ila-ila lain Jangan seperti itu Yang juga mengingatkan juga Jaga dan Kekudusan Tempat tidurmu Dirimu Jangan berikan mutiara kepada babi Jangan berikan kepercayaan ini Kepada hal-hal yang kotor Apalagi kehidupan kita ini kudus Kuduslah kamu sebab aku kudus Marilah Bapak Ibu cuman yang dikasih dan diberkati Tuhan Khususnya untuk anak-anak zaman sekarang ini Jagalah dirimu dengan pergaulan-pergaulan bebas Dengan obat-obat yang terlarang Sangat luar biasa bertonton ganja sabu-sabu beredar Bapak Ibu Di Indonesia ini Sekalipun sudah dihukum mati orang tidak akan takut Sudah ada contoh-contoh yang lain orang tidak akan takut Kenapa? Kedagingan tadi Tolong agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang terang Anak-anak yang diberkati Tuhan Jangan sampai gagal Dalam kehidupan ini Berpaculah bersama Tuhan Bertubuh dan berakar dalam Tuhan Maka kegagalan itu Akan menjadi pelajaran Akan menjadi pilpait Dan kuda itu Atau keledai itu tidak akan terantuk Dengan persoalan yang sama Jangan gagal hidupmu Kuliamu Studimu Pekerjaanmu Rumah tanggamu Tuhan memberkati Amin Kita sejenak masuk saat duduk Saat duduk kita selesai Kita angkat pujian dari PKJ 264 Baik pertama dan kedua Apalah arti ibadahmu Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila tiada dengan kudus dan sungguh Bila tiada hati tulus dan sungguh Ibadah sejati Ibadah sejati Jadikanlah Persembahan Ibadah sejati Kasihkanlah Sesamamu Ibadah sejati Sampai Terima tetap kuat serta teguh, itulah tugas pelayanan juga panggilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sujud kami, kehadirat Bapak yang Kudus, terpujilah namamu. Sebab engkau mengingatkan kami, kami harus mengerjakan pekerjaanmu selama masih siang akan datang malam di mana orang tidak dapat lagi bekerja. Kami boleh belajar dengan Esau. Ia tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki hidup atau bertobat sehingga hak keselungannya sudah jatuh di tangan Yaakob. Dan biarlah kami boleh belajar juga agar hal-hal yang baik itu tidak kami tukarkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendakmu. Demikian juga dengan tangan yang lemah, lutut yang goyah dan biarlah kalau itu iman percaya kami kepadamu yang tidak sempurna. Biarlah kami hidup, biarlah kami hidup, memperbaiki jalan kehidupan kami ini agar lurus di hadapanmu. Agar tangan-tangan kami ini tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kaki kami pergi, tidak pergi ke tempat-tempat yang maksiat. Untuk itu ya Tuhan, agar kehidupan kami ini menjadi kuat, iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Kami awali dengan kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Sebab firmanmu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami domba-dombamu, ketuntun, kepimpin, kepadang berkatmu. Juga dalam damai sejahteramu dan kasihmu yang tidak pernah berkurang. Selalu menguatkan dan mencukupkan. Sehingga tubuh jasmani dan rohani kami ini sungguh tangguh dan kuat. Sampai engkau memanggil kami kembali ke hadiratmu yang kudus. Berkati bakter rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, terlebih keluarga anak-anak kami. Kami yang sedang duduk bersyafat, memuji dan memuliakan namamu, sungguh bahagianya kehidupan kami ini. Biarlah anak-anak kami anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang berkhidmat. Anak-anak yang melakukan kehendakmu, anak-anak yang hidup tulus dan jujur, anak-anak yang hormat tidak saja di hadapan kami. Tapi ketika mereka jauh, apakah mereka bekerja, apakah mereka sekuliah atau mereka sekolah, mereka menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus berikan kami bahagia panjang umur kuat dan sehat, khususnya di masa Covid. Banyak anak-anakmu yang beriman kepadamu sudah pergi kembali ke hadiratmu yang kudus. Kami diingatkan untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu pun kadang-kadang kami lalaikan. Dan kami yang masih hidup ini diberi kesempatan untuk menjaga diri dengan baik, menjauhkan dari kepada kerumunan-kerumunan, bahkan keluar rumah yang tidak penting. Tolonglah ya Tuhan, khususnya anak-anakmu yang sudah lanjut usia ini, kuatkan dan hiburkan, jaga lindungi mereka semua, bahkan kami umatmu, seperti kau menjaga biji matamu. Bapak di surga, kami yang sakit iman pengharapan kasih kami, bahkan damai sejahtera kami hilang, biarlah kami mencarinya, sekalipun kami harus mencucutkan air mata, sekalipun kami harus berdarah-darah, Berkorban untuk mendapatkan kasih-Mu ya Tuhan, agar hidup kami benar-benar di jalan kebenaran-Mu. Untuk itulah ya Tuhan, engkau yang sudah mengorbankan dirimu berdarah-darah, kalau kami hidup tulus dan jujur, tidaklah pengorbanan kami seperti yang kau sudah lakukan. Tuhan, kalaupun berdarah-darah kami, mencari hidup, mencari masa depan, mencari kehidupan, itu wajar, wajar Tuhan. Tetesan darah jatuh ke bumi bukan saja keringat, banyak anak-anakmu yang sudah berdarah-darah, mencari mahkota kebenaran dan kehidupan itu, mencari masa depan itu, mencari rejeki. Kami imani, kami percaya, pertolongan daripada-Mu yang menjadikan langit dan bumi. Kami yang beriman kepadamu akan terjadi, dan Tuhan akan menopang, menolong kami, menyertai kami. Terpujilah namamu, inilah kami Bapak sambut dengar doa kami sempurnakan dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, Berilah kepada Tuhan kemulia namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Kuji dan syukur ku naikkan kepadanya. Yang maha kudus di surga tertujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Senang banganku dipenuhi olehnya. Kuji dan syukur ku naikkan kepadanya. Yang maha kudus di surga tertujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapak yang maha kuasa, kuji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadiratmu. Karena berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapak, pada saat ini kami telah memberikan persembahan yang telah kami terima daripada tanganmu. Berkatilah Tuhan dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga dapat dipergunakan bagi kemuliaan namamu. Bapak, berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolahnya, sehingga semuanya dapat terlaksana dan dapat disarurkan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri. Kita jemaat mendengarkan amanat pemutusan. Yesaya 48, ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 49. dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jembat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan di rumah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kasih kerunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapak serta persekutuan dengan roh kudus menyertai kamu. Ibadah selesai. Jemaat di rumah masing-masing silahkan duduk. Kami tutup dalam doa. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.